Ya, pemirsa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah saat ini terus meningkatkan sinergisitas melalui fungsi koordinasi antara perangkat daerah dengan Kanwil ATRBPN, Kantor ATRBPN Kabupaten Kota selaku leading sektor pelaksanaan redistribusi tanah objek reforma agraria di Provinsi Kalimantan Tengah. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah, Erlin Hardy dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah, Doni Pranajaya ST saat membuka rapat koordinasi identifikasi potensi redistribusi tanah bertempat di Best Western Hotel Palangkaraya pada Rabu 31 Juli 2024. Dikatakan Doni, maksud dan tujuan rakor tersebut adalah untuk melakukan koordinasi dengan Kanwil ATRBPN Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dan Perangkat Daerah Terkait di Kabupaten Kota dalam percepatan pelaksanaan redistribusi tanah objek reforma agraria. Selain itu juga pertujuan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi potensi redistribusi tanah objek reforma agraria di Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat ditindaklanjuti pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Doni menyebutkan, ada pun tujuan yang ingin dicapai melalui rakor tersebut, yaitu memberikan pemahaman bersama tentang peran serta perangkat daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam mendukung suksesnya pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Kalimantan Tengah serta untuk menggali informasi potensi redistribusi tanah serta mencari solusi atas kendala-kendala yang muncul pada pelaksanaan redistribusi tanah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Neri Fancah, INews melaporkan.